Teman saya dengan dokter Rini Setiawati, saya pada sore hari ini ada di kantor PT. Naturali Plus yang memproduksi es rutena dan isomio. Nah pada kesempatan sore hari ini saya sedang bertemu dengan saudara kita dari Singapura. Bisa memperkenalkan diri dengan siapa Ibu? Santi. Oh dengan Santi. Santi ini dari Singapura khusus datang ke Jakarta ingin memberikan testimoninya tentang bagaimana keajaiban es rutena dan isomio yang membantu keluarga mereka. Nah pada sore hari ini kita mau mendengarkan kesaksian beliau. Silahkan Ibu Santi. Selamat sore semuanya ya. Pertama kali saya dikenalkan dengan rutena itu dengan tidak sengaja ya. Karena anak saya yang paling kecil menderita eczema. Eczema? Jadi kulit ya, masalah kulit ya Ibu? Oke. Waktu itu dia umur 7 tahun. Terus dia nggak ada sejarah sakit kulit tapi suatu hari tiba-tiba bangun dari wajah sampai ke kaki bengkak dan pentol-pentol sendiri. Juga gigi-gigi serangga atau apa enggak ya? Jadi waktu itu saya kaget karena nggak pernah ada sejarah maksudnya nggak ada sebelumnya pernah gatel atau gimana kaget. Bila pernah ngalamin seperti itu saya juga sangat khawatir. Kebetulan suami juga nggak ada di rumah. Tapi ibu saya ada, misalnya ada di rumah. Jadi kita untung ujian udah selesai, kita langsung ke dokter. Ya sama dokter umum direkomendasikan ke dokter kulit. Waktu itu sama dokter kulit dikasih steroid. Ya, yang biasanya steroid. Ya, karena saya sebenarnya udah minta, bisa nggak doknya anak umur 7 bisa nggak jangan kasih steroid? Terbilang nggak bisa. Bukan hanya steroid aja, tapi dia juga dikasih air sejenis solution, cairan untuk direndam waktu dia mandi. Jadi di setiap kali mandi harus rendam 15 menit. Bukan yang warna biru-biru begitu? Bukan, putih. Jadi campur sama air satu bak, ini putih dirukan di dalam. Kemudian? Kemudian, itu terus berlangsung selama setahun. Jadi kita setiap seminggu, paling lama ya, seminggu sampai sepuluh hari harus tetap datang ke dokter. Jadi setelah itu, satu dokter dari satu dokter ke dokter lain sampai saya ganti tiga dokter. Akhirnya, ya, kita juga sebagai dari keluarga yang sebenarnya percaya suplemen karena ibu saya itu sangat percaya, mesti jaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Jadi, ibu saya kebetulan dikenal dengan ibu Jeklin. Ibu Jeklin dari Singapura juga ya, ibu Jeklin. Tapi waktu itu ibu saya datang ke Jakarta karena dia mau beli suplemen yang dia makan biasanya. Sebagai hari makan karena produksi dari perusahaan Amerika di Singapura enggak ada. Jadi harus datang ke Jakarta untuk beli. Dulunya pakai produk Amerika? Kita selalu percaya. Jadi kita selalu dari dulu itu makan suplemen, tapi produk Amerika. Enggak pernah makan produk Jepang atau yang lain. Jadi percaya dengan produk Amerika ya. Suplemen dari Amerika gitu ya. Jadi kita memang percaya suplemen. Jadi, tapi suplemen ini kita sudah makan tujuh tahun, jadi dari saya hamil, saya sudah makan suplemen produk merek tersebut selama tujuh tahun sampai. Kalau boleh itu bukan projeknya, tapi dari apa, bu, suplemennya itu? Katanya, karena dia macam-macam. Seperti untuk yang anak itu dia memang ada omega, ada buah, ada sayur juga. Itu khusus untuk yang suplemen anak. Terus kalau untuk orang genik, maksudnya orang dewasa, ya ada juga magnesium sama kasi. Seperti umum, kalau untuk join, ada sendiri join sendiri. Jadi, saya punya banyak-banyak botol. Dan terus dia punya juga antioksidan khusus, satu botol antioksidan. Waktu itu saya juga order lebih banyak, karena antioksidan katanya bagus untuk kuning. Tapi anak saya makan dosis seperti saya, anak kecil kan gak boleh makan. Mungkin kalau gak salah, waktu itu dua kapsul untuk dewa saya. Saya sudah kasih dia dok kapsul dua kali sehari juga gak menolong. Dibantu dengan obat dokter juga gak bisa. Sampai ibu saya mengenal ini, coba dong makan. Waktu itu, pas Mami gak ada, tapi produk sudah diantar di rumah. Karena kita kan gak perlu delivery, kan? Jadi, saya terima, tapi gak tahu cara makannya. Soalnya Mami bilang, terima, makan. Ya, makan, gimana ini, apa ini, bu. Akhirnya pas Mami pulang, terus ya, buka dong. Ya, saya buka dan saya kasih anak saya makan. Dan luar biasanya, Lutena, anak saya itu punya alergi hidung. Ya, dari kecil. Mungkin dari, aku lah pokoknya, paling saya ingat ya, dari kecil, dari sebulan, sampai karena kita memang udah ada histori alergi hidung. Dari papa saya, ke saya. Sorry nih, suanti. Yang alergi hidung itu anak yang sama. Iya. Oh, anak yang sama ini, SM dan alergi hidung. Oh, oke. Oke, silakan. Jadi, terus kita, anak saya itu kebetulan tidurnya sama Mami. Ya, sama ibu saya ya. Jadi, Mami itu buru-buru pulang karena ya, maklum cucu paling kecil. Ulang tahun dia mau rayain, dia mau buatin kue, makan-makan ya. Jadi, habis hari ulang tahunnya pulang, kecapean. Nah, anak saya ini, tiap malam, mesti kita mesti bantuin matiin AC. Dia takut panas, orangnya gerak. Dia takut panas, tapi gak bisa tahan terlalu dingin. Setiap malam jam 12, kalau enggak, lewat jam 1, udah mesti matiin AC. Kalau enggak, dia bisa mampet hidungnya. Gak bisa tidur, dia bisa duduk. Kesian besok pagi mau sekolah. Kalau gitu, kalau udah kesampean kayak gitu, akhirnya kita mesti keluarin head dryer. Kita head dryer. Orang head dryer rambut, head dryer orangnya. Ya, jadi, setelah waktu itu, karena terlalu capek kan, Mami. Jadi, lupa matiin. Habis gitu, besok paginya Mami buru-buru bangun. Aduh, gimana ini si anak kok? Oh, akhirnya gak apa-apa. Dia bisa tidur pulas. Jam 5 pagi, Mami bangun, gak matiin AC. Jadi, dia tidurnya pulas. Akhirnya pagi, bangun, Mami bilang, Eh, si Joseph ini bisa tidur baik, Bu. Dia bilang, mana mungkin baru minum suplimen 3 hari, 4 hari, masak. Obatnya ajaib, bener. Kalau enggak, malam ini tidur sama saya deh. Oke, Mami bilang, yaudah, saya bawa malamnya tidur. Eh, bener. Bener, gak usah matiin AC. Dia bilang, saya coba sekali lagi lah. Gak percaya, masih 2 kali. Ya, akhirnya malam ketiga, iya, tidur sama saya gak pernah. Jadi, dari saat itu sampai sekarang, dia gak pernah hidungnya mampet, gak pernah mesti pakai tisu segebok cepet-cepet. Kalau dia bersih, itu udah perlu tisu banyak-banyak ya? Dulu asalnya tisu-nya banyak sekali. Iya, sekarang saya udah gak perlu bawa-bawa banyak tisu. Terus, waktu eksim itu eksim cuma di tangan atau bagaimana, Ibu? Eksimnya seluruh. Dari jadi mata, nanti saya bisa bagiin fotonya. Saya selalu bawa. Jadi, dari mata, jadi matanya bengkak. Terus, leher, dada, semua. Dari paha, sampai kaki, sampai ke betis. Jadi, seluruh tubuh. Biasanya orang eksim itu yang pernah saya tahu itu dilipatan, dilipatan. Karena mungkin keringat atau apa. Jadi, dia punya seluruh tubuh. Dan sedihnya, kenapa saya itu waktu itu, dia gak pernah berhenti. Kalau ada orang kan ada cooldown-nya ya, udah sembuh makan, terus kumat lagi. Dia gak pernah berhenti. Selama setahun, terus-terus, sampai kita pun akhirnya kadang-kadang waktu itu sempat. Seperti ada orang bilang, kalau udah sudah nyerah aja, lebih air aja memang udah begitu. Tapi ya, untuk uji Tuhan kita terima. Uji Tuhan. Uji Tuhan dengan es lutena dan isumio ya. Saya lupa bilang tadi tentang isumio-nya. Waktu itu, Mami saya pas, saya pas mau ke luar negeri nih. Jadi, anak saya dijagain Mami. Dan Mami harus, belajar kan baru, kita gak ngerti. Apa, 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 kenapa kita harus makan. Jadi, Mami bawa anak saya ke kantor yang di Singapura. kantor MP Singapura. Iya, kantor MP Singapura. Terus, ketemu satu uncle. Dia bilang, anti-anti, ini anak enzima kasih dong minum isumio. Habis gitu, airnya sisa-sisa ditepok. Iya, ke lukanya. Betul, betul, betul. Akhirnya, waktu itu, Mami bilang, eh, nanti ada si uncle bilang gitu, saya, sebenarnya dicoba. Terus, Mami putuh sebelum. Dan sesudah. Jadi, eh, bener lho. Habis itu kering. Ya, akhirnya waktu itu, saya habis pulang dari luar negeri, saya juga tanya, Mami gimana anak saya? Kamu sekarang kurusnya kasih buah sendiri. Buktikan sendiri. Jadi, ya, puji Tuhan, setelah sebulan, dia makan, emang bener kulitnya balik ke normal. Jadi, dia bener-bener anak yang happy sekarang kulitnya balik ke kulit. Kalau dulunya, merasa tersingkir ya, karena mungkin pakai baju lemah panjang. Kalau dia ke sekolah itu, nggak pakai uniform seragam biasa ya, mungkin dia pakai lengan panjang, selamanya juga selama panjang. Kadang-kadang ditanya, kenapa sih begini gitu, dia juga nggak enak. Teman-teman juga nggak mau main ya. Kan anak kecil, dia nggak ngerti. Padahal bukan penyakit menular, tapi mereka kan nggak ngerti. Ini, terus-terus, terus-terus. Ya, terus-terus. Ya, terus-terusnya testimoni sendiri seharusnya besarnya. Seluruh keluarga saya sekarang sudah mengkonsumsi dari mertua, papa, adik, semua keluarga saya sudah benar-benar mengkonsumsi. Karena saya percaya produknya dari buah dan sayur itu tidak ada efek sampingnya. Ya, dan sangat membantu kesehatan tubuh keseluruhan. Jadi cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah kesaksian Ibu Santi dari Singapura, bukan Indonesia ya. Makanya Naturali Plus ini kita 158 negara. Dan kesaksian dari Youtube saya nanti, saya percaya bukan hanya dari orang Indonesia, tapi dari orang mana-mana kita akan dapatkan pada saat mereka datang ke Indonesia. Karena kenapa mereka datang ke Indonesia? Mereka ingin menyampaikan sukacita ini, kabar baik ini, bagaimana es lutena buah dan sayur ini dan air izumnya ini sangat membantu kesehatan kita. Kalau banyak orang terbantu, mengapa kita tidak infokan kepada orang lain? Nah, inilah saatnya kita mulai belajar menginfokan kepada orang lain. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Bye! Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih sudah menonton video ini.